motor 250 juta bunyinya tuh kayak gini guys ini sama-sama 4,5 ini beda, ini motor 500 juta bunyinya tuh kayak gini guys bang izin udah beres nih siap touring ini rem switch remnya langsung nyala lampu juga aman terus ini stop kontak ini yang di off-in di starter gak nyala oke besok siap guys tinggal konten dulu apa guys ayo kita konten konten apa ini ya ini motor motor ini ya guys ya FS 4,5 2022 spesial buat touring motor kompetisi dibikin touring jarak jauh ini sebenernya tuh ya kita lanjut fokus ke pembahasan aja lah ya apa aja part yang dipasang untuk touring kita mulai satu-satu ya fs 4,5 2022 bawaan standar pabrik supermoto dengan ban slik dan ban bakang memakai brixton nah ini nih kita ganti bannya kita pakai medjeler restek yang ren ini buat touring ini mbuk banget liat tuh kayak gemoynya kamu tuh gemoy banget tuh cuma gini doang tuh nah sama ini sedikit ada cerita nih sebenernya motor ini tuh udah beres bulan apa ya bulan-bulan kemarin ini tuh udah beres cuma ada beberapa part yang harus inden dulu nah ini motor sama kita udah di konten udah jadi kontennya guys nah gak tau ini tiba-tiba ada suatu kendala ya di filenya blank jadi sekalian nunggu full option-optionnya ready nah ini sekalian di kontenin guys ini ini tuh udah jalan ini tuh dari dia tuh sengaja datang kesini gue kan ngabarin om udah ready nih beberapa partnya oke siap dia langsung ngabarin dari apa aja jam 2 subuh jam 2 subuh guys dari mana dari Jakarta ke Bandung dipake dia dipake touring jam berapa nyampainya dia ngabarin nelfon pagi-pagi gue juga masih remang-remang masih ya mengumpulkan nyawa jam berapa ya jam setengah tujuh setengah tujuh nelfon om gue udah di Bandung gue baru nyampe sini lagi istirahat dulu bentar lagi nyutip-nyutip nanti ke dalam oke siap itu pagi-pagi itu nah ini moternya udah dibawa pertamanya udah dilengkapi dengan touring cuman ada beberapa part yang pengen dia modif upgrade lagi nah ini baru dateng ini dari bogor sebenern dari 0 bener-bener 0 jam sekarang 15 jam dari Jakarta ke Bandung 15 jam 4 meternya ini udah special edition special touring itu seritanya mak let's go kita pembahasan part apa aja untuk protect kita pake front sama rear axle slider buat ngelindungin kaliper hampir semuanya kelindungi dan juga arm banyak fungsinya ini ini penting banget terus ini disnya diganti pakai SGM dengan ukuran 320 kenapa diganti bawahnya kan dia udah lebar 310 dia pake galver dia lebih tebal yang ini kita ganti ini opsional sih sebenernya kalian mau ganti atau gak juga gak masalah ini opsional orangnya pengen diganti pakai yang lebar 320 yang pakai SGM punya yang lebih lebar dari galver cuman ketebalannya tetap lebih tebal galver daripada ini gitu cuman ini lebih lebar kalipernya masih pake bawaan pabrik super moto dia udah berembo gak lupa juga ditambah air scope untuk menstabilkan suhu kaliper biar gak cepet panas kita balik ke atas yang pasti headlampnya diganti pakai LED yang model terbaru terus nah ini nih kita ada tambahan kunci kontak nih kunci kontak ini kata omnya om pasangin kunci rasya ini sebutnya kunci rasya dari bang nico katanya ini kunci kontak ini kunci kontak buat engine bukan kunci stang ya kalau untuk kunci stang dia gak bisa dipakai untuk tipe kompetisi terus yang pasti radiator guard kita ganti untuk melindungi untuk melindungi dari kerikil 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 daripada kalian berabai nanti kena batu atau misalnya amit-amit jatuh crash radiator kalian masih terlindungi terus nih ada yang mencolokan yang pasti nih triple camnya kita ganti pakai neken kenapa diganti bang nico nya ngecat sebelumnya kan ada yang ganti triple cam dari FS yang siapa ya namanya dari bang gefree juga itu triple camnya juga diganti yang haski nya nah ini dia nanya om yang itu kenapa diganti triple camnya yang gak pakai gak pakai bawaan star public fungsi diganti triple cam ini ini triple camnya offset 22 22 mm dan lebarnya dia lebih kecil daripada orinya FS fungsi dari triple cam ini kelebihannya dibanding orinya FS dia lebih licah lebih agresif handlingnya lebih dapat buat yang nekuk-nekuk yang patah-patah bisa jadi opsi kalian juga yang pengen handlingnya lebih enak lebih lincah lebih agresif buat jalan yang patah-patah apapun itu nah banyak yang bingung om padahanya triple cam lebar karena lebih stabil kan lebih cocok buat touring perjalanan jauh ya sebenarnya lebih cocok tapi kan ini tergantung kalian juga konsultasi juga bang nico sama kita om gimana mau pakai bawaan ini kelebihannya kayak barusan kelebihan yang ini ini minusnya ini minusnya ini udah om ganti aja gue lebih suka pakai triple cam ini oke kita ganti jadi ya tergantung kalian lah terus yang pasti handlebar-nya kita ganti handlebar atau stang kita ganti yang pasti yang pasti pakai neken ini US flag edition limited daripada pakai orinya yang pasti pagal sih jadi disarankin kita ganti ini pakai yang tipe 00133 ini bisa dibilang tipe low terus master remnya diganti nah ini disat sati dengan bahan full aluminium bilet dengan ukuran radial 16 pasti banyak tanya om ini sih lebih ke kalian beli gengsi atau beli fungsi istilahnya ya boleh kita bicara bahan lah perbandingan sama Brembo RCS 19 ya Brembo Kursa Korta mau RCS berapa itu dengan harga yang tidak terpaut jauh ini yang ini ya kisaran 500 ribu sejuta lah perbandingannya Brembo master yang Brembo gue ambil dulu kalau mending nah ini nah ini perbandingannya gini biar kalian langsung lihat dari gini aja udah pasti kelihatan perbandingannya apa sih ini bahan dari bodinya ini dia masih bahan casting ini masih bahan casting casting iron kalau kalian gak tau bahan casting iron kasarnya itu bahan coran nah kalau ini udah full full bilet guys ini semuanya udah full bilet bahan dari disat-sati harganya gak paut jauh juga cuma 500 ribu 107 juta dengan kalian dapat bahan full aluminium bilet why not gitu itu balik lagi ke kaliannya lagi ya ada yang pengen lebih ke gengsi gak sih atau lebih ke ya kita sama tidak apa ya tidak oh harus beli ini harus beli ini enggak guys kita pengen kasih penjelasan aja itu bebas gerantung pilihan kalian oke ini buang aja jangan 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 nanti disenggol brembo gold nanti si brembo gold komen lagi gitu oke ini special color ini blue edition dan yang pasti touring juga lampu rem kita ganti nah jadi di switch ini nah ini switch nya nyatu ke rem depan jadi kalau misalnya di rem belakang gak akan nyala jadi switch dari kabel dari lampu rem belakangnya dia masuknya ke rem depan ke master rem depan nah jadi ini pasti kelihatan dan feel dari disecati juga dia lebih smooth dibandingkan dengan brembo kenapa ya ini keunggulannya bahannya dia beda dengan dibandingkan dengan brembo yang barusan gitu ya tinggal ya sesuai serata kalian mau ngikutin gengsi mau ngikutin fungsi bebas kita memelayani tidak memaksa memilih ini tergantung pilihan kalian oke terus pindah ke kiri handle coupling ini diganti merek machine ini yang lebih smooth daripada originalnya ini dua jari aja mau satu jari juga bisa empuk banget daripada originalnya terus nah ini kita ada master cylinder ini buat ngelindungin jadi kalau misalnya kalian ambit-ambit jatuh nih jatuh dia nggak langsung patah ke sini karena ini bahan sebelumnya itu masih bahan casting ini kita ganti dengan bahan CNC dan terus disini ada penahannya amit-amit kalau jatuh ini masih ada penahannya jadi nggak langsung potong ke sini jadi terbantu sama ini guys gitu ganti dengan bahan CNC kita balik ke bawah terus terus footstep kita ganti dengan bahan CNC yang pasti lebih enteng tampilannya lebih bagus folding brake pedal juga diganti biar dia lebih responsif diinjepnya daripada original kan kecilnya segini sampai sini doang nah ini lebih responsif juga sama telapak kaki kalian juga lebih cocok lebih lurus terus nggak terlalu kesini nah jadi disini turis tuh lebih responsif jadi kalian kalau original kan gitu nah disini nah ini sudah gini udah gitu ini sebenarnya ada tuh model ada yang tipe yang seperti ini ini bisa di jess maju mundur ada juga yang tipe satu lagi dia lebih besar tapi dia injekannya langsung dari sini nanti kasih fotonya terus oil cap diganti pakai bahan CNC sebelumnya masih bahan plastik CNC biar lebih mudah lebih looksnya juga lebih bagus apa yang lama-lama ada yang ini ya ada yang mencolok ya di bagian sini ya ada yang bikin salto aduh full system full system akra popik yang pasti original om lebih enak FMF atau akra perbedaan dari FMF itu dia FMF jujur powernya lebih cepat ngisi power dari balik bawah tengah ke atas atasnya ngisi terus nah untuk akra power dari bawah untuk ke atasnya masih masih kalah dengan FMF cuman di top speed di power atasnya lebih jalan akra gitu tergantung kalian ini bagian bagian part penting juga penting banget apalagi buat touring membuat harian ini penting extra fan digital ini yang otomatis kita saranin untuk semua motor kompetisi pakai extra fan tipe digital seperti ini jangan pakai tipe yang lain karena yang nanti soak akinya guys begitu ini fungsi banget buat ngestabilin suhu gak gampang overheat juga lebih stabil ini otomatis di 90 derajat dia nyala terus di bagian kiri set simple ini shifter nya diganti pakai nice CNC looks nya lebih enak dengan bahannya juga CNC dan standar samping ini yang tipe kompetisi terus ini ada tambahan pustep belakang buat boncengan karena dia punya istri kalau misalnya kalian pengen pasang ini diharuskan diharuskan ini mah kalian harus punya istri atau buat yang remaja-remaja anak muda harus punya pacar kalau tidak sama kita tidak dilayani betul tidak terus ngapain kalian fungsinya pustep belakang kalau tidak dipakai apalagi sama cowok tidak disaranin tidak disaranin malu-maluin sudah tidak usah pasang motor motor balap juga tidak yang pasang pustep terus ini aduh 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 yang jomblo tersinggung ini memang tidak apa-apa biar cepat punya pacar kalian ya saya berani ngomong gini karena saya udah enggak nyi ya pasti udah punya pacar yang lebih daripada yang dulu yang sekarang lebih ya jangan kelamaan bos yang ini sekarang pokoknya lebih bersyukur bersyukur dapetin si dia aku tuh udah lanjut lanjut ini gearnya gear belakang kita pakai ukuran 45 apalagi buat touring buat ngejar top speed kita pakai ukuran gear 45 ini yang full steel gue jamin ini awet mau dipakai setahun setahun ya 6 bulan kalau dipakai digeder terus tiwa ya 6 bulan bisa habis kalau dipakai digeder terus ini buat super motor setahun juga gak akan habis sih guys ini bahannya full steel dengan kombinasi titanium color terus oh iya pindah lagi kita puterin lagi nah ini rear coolant diganti pastinya buat kaliper belakang lebih stabil karena lebih kita kalau misalnya di jalan maupun dimanapun itu pasti yang sering dipakai rem belakang dibandingkan rem depan pasti rem belakang makanya kita diganti rear coolant terus ini buat disc guard belakang segi buat ngelindungin disc bagian jatuh terus kena disc juga gak bisa jalan juga ini double protect rare slider sama rare disc guard oke apa ini udah kasih nyala dong siap cek dur cek son cek son pak ini udah jam jam berapa mah jam 11 malam ini udah apa-apa dalam ruangan kunci rahasia cukup cukup lagi 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 guys takut tetangga marah takut pecah kacau bos iya tapi ini dekalnya cakep ya kasih hologram coba kita matiin lampunya sedikit oke mungkin segini dulu terima kasih juga yang udah support channel SGM sampai sekarang apabila ada kata-kata yang gak enak atau ada kata-kata yang harus dibenarkan tolong kasih masukan ke kita apapun itu buruk yang jelek apa-apa ya kasih yang jelek eh jangan kasih pujian juga lah biar biar seru juga ya jelek atau positif atau negatifnya kasih komentar masukkan atau apapun itu oke jangan lupa subscribe like komen dan share see you the next video bye-bye jadi banyak yang nanya tetap masih bingung om lebih enak mana sih lebih pilih mana ASCII atau KTM ini jawab simple aja sih ini kalau KTM kalian pengen yang berkelas yang pasti pilih KTM kalau pengen nyaman pilih ASCII kalau pengen berkelas sama nyaman itu ada di kamu oke jadi dulu selamat menikmati honey honey baby no lo paren si es la que hay pues la que hay yeah y Peter Sanner that's my kind wow lo quiere pa' mirar el sign ya 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 por si algún día ya no hay ya 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 wow ey lo beben mas o hay con Pavi Peter con limón no quiere tan queray yeah cuestiones y malas aprovecháis y aunque eso diera la ocasión así la aprovecháis hey yeah le llega heavy hoy no va a portarme bien toca P.E.A.I. y me vacila 10 de cien ahora es pussy y retrega constantemente she's smoking she's smoking glass casi que rats mi nombre por tu ciudad baby si es que lo escuche el vecino atras yeah let's happen crash y si preguntan la que hay she want it I got it ya cabo dixia es por el gas la partida y tal solitar ya but I'm teaching real yeah 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 eso que to me to beat to beat